Intro Ternyata dia harus dipanggut Baik yang namanya pelaburan Baik yang namanya airport Baik yang namanya jalan tol Baik yang namanya jalur kait api Baik yang namanya tol laut Kenapa dia harus dipanggut Pertama kita ini memperhatikan Intro 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 Kediri International Airport adalah sebuah bandar udara yang sekarang sedang dibangun di Kabupaten Kediri, sekitar 120 km. Barat daya kota Surabaya Bandar udara ini Rencananya akan melayani daerah Kediri Raya yang terdiri dari kota dan Kabupaten Kediri, Tulung Agung, Renggalek, Kota dan Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo dan Nganjuk di Jawa Timur Intro Bandar udara ini akan dioperasikan oleh Angkasa Pura 1 dan PT Surya Doho Investama, anak perusahaan dari Gudang Garam, perusahaan rokok terbesar ke-6 di Indonesia. Bandar udara tersebut ditargetkan untuk dibuka pada tahun 2023. Intro Tujuan pengembangan bandara ini adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di bagian selatan Provinsi Jawa Timur, serta menjadi suplemen bandar udara internasional Juanda. Bandara tersebut juga direncanakan menjadi embarkasi haji. Namun PT Angkasa Pura 1 menyetujui pengelolaan bandar udara tersebut melalui nota kesepahaman dengan PT Gudang Garam pada tanggal 10 Maret tahun 2020. Intro Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak partisipasi pihak swasta untuk turut membangun konektivitas transportasi baik di darat, laut, udara dan perkereta apian. Hal ini disampaikan Menhub saat meninjau pembangunan bandara Doho di Kediri. Intro Proyek pembangunan bandara Doho di Kediri bisa menjadi contoh bagi swasta yang lain. Mari kita bangun bersama konektivitas di darat, laut, udara dan kereta api. Kami menyambut baik peran swasta untuk berpartisipasi dan kami akan memberikan regulasi. Progresnya berjalan baik dan insya Allah menurut rencana pada Oktober tahun 2023 sudah bisa digunakan, katanya. Intro Kehadiran bandara ini diharapkan dapat melancarkan konektivitas antar wilayah khususnya di Jawa Timur bagian selatan, serta mendorong tumbuhnya titik ekonomi baru. Intro Selain itu, bandara ini juga diharapkan dapat melayani penerbangan haji dan umroh. Intro Kita harapkan kehadiran bandara ini dapat memberikan suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar Kediri, ucap Menhub. Hingga bulan Juni tahun 2022, progres pembangunan bandara internasional Doho Kediri secara keseluruhan sudah mencapai sekitar 50%. Untuk pekerjaan tanah progresnya telah mencapai 83,16%, pada sisi udara atau air site 15,35%. Dan pada sisi darat atau land site 3,06%. Bandara ini nantinya akan memiliki panjang runway atau landas pacu berukuran 3300 x 60 meter, Apron Komersial berukuran 548 x 141 meter, Apron VIP berukuran 221 x 97 meter, dan 4 taksiwai. Dan lahan parkir seluas 37.108 meter persegi. Pada sisi darat, bandara ini akan memiliki terminal penumpang seluas 18.000 meter persegi berkapasitas 1,5 juta penumpang per tahun. Proses pembangunan bandara Kediri menyisakan banyak persoalan. Pergantian ganti rugi warga yang terkena dampak belum tuntas, karena pengadilan negeri memutuskan besaran uang ganti rugi bagi warga bertambah. Sesuai kesepakatan yang dibangun dengan warga di Sanggar Kegiatan Belajar SKB Kediri milik pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kediri, Jalan Jawa II Grogol, pemerintah akan memberikan uang ganti rugi sebanyak 500 ribu rupiah per meter. Untuk lahan yang tidak ada bangunan. Untuk lahan yang terdapat bangunan memperoleh 750 ribu rupiah per meter. Di sisi lain, proses persidangan warga atas ganti rugi terus berjalan, dan pengadilan menetapkan jumlah ganti rugi lahan untuk warga sebesar 16 juta rupiah per ru. Sedangkan sebelumnya total warga mendapatkan 10,5 juta rupiah rupiah per ru. Inilah yang dijadikan masalah warga, kita menuntut keadilan yang dijanjikan pemerintah. Kata Muhammad Rokim 38, korlap aksi gerakan menagih janji desa Bulusari, Kediri. Rokim menuturkan, saat itu pertemuan dihadiri perwakilan pemerintah pusat dan daerah di gedung SKB Grogol dan tidak memihak kepada warga. Sebab pada waktu pertemuan tersebut sudah disepakati nilai lahan yang dibebaskan tidak akan berubah. Sementara dari hasil persidangan gugatan warga pihak PNK Bupaten Kediri memutuskan dalam sengketa lahan dengan warga dikabulkan, dan nilainya menjadi 16 juta rupiah per runya. Untuk itulah, pihaknya menagih janji kepada pemerintah maupun pihak pengembang untuk duduk bersama dengan warga desa Bulusari terdampak agar permasalahan ini segera selesai. Diketahui, luasan lahan yang ada di wilayah desa Bulusari yang terdampak akan pembangunan bandara sekitar 175 bidang dengan luas yang berbeda. Sedangkan pembayaran pembebasan lahan pada waktu itu kisarannya 10 juta rupiah per run. Sehingga warga meminta kekurangan pembayaran setelah putusan PNK Kediri memutuskan 16 juta rupiah per run. Selain permasalahan sengketa lahan, ada juga masalah yang paling penting adalah masalah saluran pembuangan air hujan. Mengingat lokasi bandara berada di lereng bukit. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Jawa Timur meminta agar pihak pengembang atau pelaksanaan proyek pembangunan bandara di Kediri untuk mengecek ulang sistem drainase atau saluran pembuangan airnya. Permintaan ini setelah ada masukan dari warga di kecamatan Grogol, Banyakan, dan Tarokan, Kabupaten Kediri, khawatir apabila pembangunan bandara Kediri jadi bisa berdampak banjir di tiga kecamatan tersebut. Anggota DPRD Jatin, Sabron Jamil P. ditemui di Kabupaten Kediri, mengatakan saat serap aspirasi di daerah kecamatan Grogol tersebut, warga menanyakan dan mengeluhkan terkait sistem drainase atau saluran pembuangan airnya tersebut. Permasalahan ini harus diperhatikan oleh pengembang atau pemilik bandara Kediri sebelum bandara ini selesai dibangun. Jangan sampai sudah jadi permasalahan drainase muncul kembali. Mengingat dalam laporan warga terutama di kecamatan Tarokan yang terdampak pembangunan bandara Kediri ini, menilai bahwa struktur tanahnya lebih tinggi dari tanah milik warga, dan ini nanti apabila tidak diatur sistem drainase akan berakibat banjir. Selain masalah drainase bandara Kediri, masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri juga mengeluhkan sistem irigasi serta pipanisasi di kecamatan Grogol yang saat ini perlu dibangun lagi, dan pembangunan jembatan di daerah Kandangan Kediri. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton